Intro Oke, ayo kita melihat pertanyaan yang pertama musim ada berapa, sini panas dan hujan di sini ada 4 musim, sekarang musim semi musim semi itu mulai pada bulan Maret sampai bulan Juni setelah itu ada musim panas Juni sampai September musim gugur pada bulan September sampai bulan Desember dan setelah itu musim dingin pada bulan Desember sampai bulan Maret pertanyaan yang selanjutnya kalau musim salju, apa di sana tetap melakukan kegiatan sehari-hari? ya, kalau musim dingin atau musim salju ya, kami tetap harus melakukan semuanya semua kegiatan kami tidak boleh hanya tinggal di rumah jadi kehidupan sehari-harian itu normal itu biasa saja sama seperti pada musim panas cuma kami harus pakai lebih banyak pakaian dan kami pasti lebih malas keluar dari rumah karena dingin tapi tetap harus masuk kerja kantor, harus kuliah, harus semua saya sebenarnya heran waktu saya kuliah di Indonesia dan beberapa kali saya mau ke kampus tapi saya dapat informasi bahwa hari ini saya bisa tinggal hanya di rumah karena hujan deras ya, kalau di sini itu tidak bisa terjadi ya kalau di sini pasti kalian harus berangkat dari rumah ya di Ceko apa ada hutan belantara, jungle kalau ada hewan apa saja yang ada di dalamnya di sini tidak ada di sini ada hanya hutan yang biasa saja yang seperti ada pohon daun lebar atau pohon runjung dan ada banyak hewan atau binatang liar tapi kalian jarang bisa lihat binatang-binatang itu di hutan tapi ada serigala ada rubah ada elang dan ada apa lagi? ada banyak tupai dan ada juga babi hutan ya tapi tidak ada binatang-binatang yang benar-benar berbahaya seperti di Indonesia seperti ular, piton, atau buah ya itu tidak ada di sini oke apakah di Ceko ada pohon kelapa? sayangnya tidak ada juga tidak ada pohon pepaya tidak ada pohon mangga saya sangat ingin makan mangga tidak ada di sini oke boleh dong tanya untuk pengaturan sampah di sana bagaimana dan pengelolanya biar bisa dicontoh orang Indo kami di sini harus bayar sekitar 300 rupiah ya kalau dirupiahin sekitar 300 rupiah setiap tahun per orang kepada kota di mana kami tinggal dan itu untuk sampah dan kami nanti tidak perlu peduli tentang apapun karena semuanya itu diurus jadi kami hanya buang sampah ke tempat sampah yang ada di depan rumah dan mungkin satu kali per minggu ada mobil sampah yang lewat dia mengambil semua sampah dari setiap rumah dan membawa ke tempat tertentu dan saya tadi cari informasi di internet bahwa sekitar 65% sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir 20% didaur ulang 10% dibakar dan 5% dilikuidasi secara yang lain dan di Ceko tidak boleh buang sampah sembarangan dan kebanyakan orang Ceko sangat teratur jadi kalian di sini hampir tidak bisa menemukan sampah di sungai atau di hutan atau di mana-mana oke pertanyaan yang selanjutnya negara seribu kastil dengan ibu kota Praha sebelumnya masih banyak orang yang mengira Cek sama dengan Ceknya adana apakah benar-benar Ceko tidak mempunyai laut jadi betul ini negara seribu kastil saya sangat suka mengunjungi kastil-kastil di Ceko karena saya suka sejarah dan itu semua kastil itu sangat indah dan juga sangat megah dan itu yang saya suka di Ceko saya sangat bangga bahwa kami punya sangat banyak kastil yang indah sekali kalau tentang Cecnia saya tidak tahu kenapa banyak orang masih berpikir bahwa Ceko itu sama dengan Cecnia dan mungkin karena kami dapat nama baru baru beberapa tahun yang lalu itu Cekia jadi kalau Cekia itu mungkin agak mirip dengan Cecnia saya tidak tahu karena saya tidak suka pakai kata Cekia Cekia itu karena menurut saya itu aneh karena saya terbiasa bilang Republik Ceko bukan atau Cek Republik tapi bukan Cekia Cekia saya tidak suka itu tapi ya mungkin kami dikasih nama baru karena itu lebih singkat saya tidak tahu saya bingung tapi Ceko dan Cecnia itu sangat berbeda dan pertanyaan yang itu tentang laut ya benar di Ceko tidak ada laut tapi tidak apa-apa karena kami disini biasanya mandi di danau mandi di sungai dan juga ada banyak kolam jadi ya tidak apa-apa tapi kalau ada orang Ceko yang ingin berjemur di pantai dan berlibur dekat laut mereka biasanya pergi ke Kroasia karena itu naik mobil ya atau naik bis karena itu sekitar seribu kilometer jauh mereka berlibur di sana sebenarnya mungkin lebih dekat itu kalau kita pergi ke utara di mana ada juga pantai di Jerman atau di Polandia tapi di sana lautnya atau air di laut itu sangat dingin atau lebih dingin daripada di selatan jadi lebih bagus mereka berlibur di selatan di Kroasia atau juga ada yang naik ke pesawat ke Yunani itu sangat popular ya Yunani atau Itali setelah saya sudah tidak bisa berfokus karena anginnya agak kencang dan itu sangat mengganggu ya tapi saya senang karena sekarang disini sudah ada musim semi dan semua orang sangat senang bahwa sekarang sudah lebih panas sudah bisa bersantai di kebun sudah tidak perlu pakai jaket yang terlalu tebal jadi itu bagus jadi saya pada masa depan pasti mau bikin lebih banyak video di luar daripada di dalam tapi saya masih testing microphone jadi kita akan lihat hasilnya nanti oke oke terima kasih banyak minggu depan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang selanjutnya yang tentang ekonomi dan pekerjaan di Ceko oke terima kasih dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati